Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ahmad Mullah Kali ini kita akan menyelesaikan pertumbuhan 15 robotika disini pertama kita sudah mendownload dan menginstal load EJS sesuai dengan prosedur kemudian disini saya sudah membuat desain robot yang akan kita menyelesaikan ini adalah robot paddov dari desain robot sebelumnya kita semelesaikan dengan sudut 60,45,60,90 lalu kita follow kinematic seperti ini setelah itu enderator kita update maka didapatkan data EJS data ini akan digunakan sebagai learning pada ANN ini dari program yang sudah ada dimana ada parameter iterasi sebanyak 2000 error thresholdnya dia antara 0 sampai 1 learning rate learning rate yang 0 sampai 1 dan ini harus lebih besar dari 0 error thresholdnya oke ini adalah kita menggunakan tipe sigmoid dimana sigmoid sendiri ada rombosnya 1 per 1 plus epsilon pangkat min z hidden layarnya 6,96 kita bisa menggunakan 3 hidden layar oke disini karena karena kita sesuaikan dengan sudut simulasi 60,45,60,90 60,45,60,90 seperti ini oke setelah itu resultnya itu teta 1 berasal dari renal rmsa ini dicetak untuk pada rungu-rungus ini akar dari m per t panjangnya oke rmsa ini ketika nilainya semakin kecil maka dia semakin bagus kita cukup mengganti parameter yang ada pada ini dalam light ini entah mengganti interasinya atau mengganti learning rate nya atau mengganti hidden layarnya oke disini kita akan semakin beberapa data yang sesuai dengan hasil ini simulasi di robot laser disini saya sudah membuatnya gelanya sama 0,0167 sesuai dengan ini kemudian sudutnya 60,45,60,90 disini ada kalau saya salah 120 data oke untuk merangnya kita akan menggunakan memotikan node demand kemudian kita cek port yang digunakan dari 3100 edgar 30 3100 dari 31 maaf hmm kemudian kita buka di localhost 3001 API terus slice nilai dari pxpbz pxpbz dimana pxpbz nya adalah hasil simulasi tadi ini status dulu minus 0,01671 slice 0,05 0,05 1058 slice 0,09 78 43 0,19 37 oke disini kita copy kemudian pada localhost pxpbz sesuaikan dengan punya kita dan disini telah update 122 jata dimana data 1 adalah 60 data 2 44,9 data 3 59,9 seperti yang kita masukkan tadi 60 45 60 90 mendekati 60 45 60 90 ini masih terlalu jauh kita lihat RMSC nya ternyata masih tinggi yaitu 1,4 disini kita bisa memodifikasi melalui iterasi atau learning rate kita coba menurunkan learning rate kan disini kita coba 0,5 kita save kemudian kita update ternyata dia turun learning rate nya untuk waktunya kita akan membandingkannya itu sebesar 142 misalkan yang sebelumnya adalah 119 lebih lebih lama kita mengurangi layer yang ada 0,44 ini akan berubah akan menjadi tinggi ternyata layer jumlah layer itu mempengaruhi ketelitian dari RMSC nya oke selain itu kita juga bisa membanti di iterasi jadi semakin banyak iterasinya maka akan didapatkan data yang seharusnya lebih presisi lagi jika tidak terpresisi berarti nilai batas maksimalnya berada pada iterasi tertentu jadi kita butuh untuk menurunkan iterasi ini ini berarti 10.000 masih masuk pada iterasi selain itu kita bisa menambah jumlah data set yang akan kita gunakan jadi dengan sebanyak banyaknya data set yang ada maka learning akan mendapatkan hasil yang lebih lebih banyak lagi oke coba kita copy pasal disini oke kita save ada sekitar 480 data maka akan kita update apakah nilainya akan semakin presisi ternyata iya semakin basi jadi membuktikan bahwa data set semakin banyak data set yang kita training pada sistem artificial network maka presisinya kepresisian datanya akan semakin tinggi dimana kita mendapatkan 60 untuk data 1 44,9 untuk data 2 untuk data 3 60 dan data 4 nya 89,9 oke mungkin itu sedikit dari saya terima kasih selamat video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton